Meski pandemi COVID-19 belum usai, sejumlah kondok pesantren di Kabupaten Istubondo, Jawa Timur membuka kembali kegiatan belajar mengajar. Ironisnya, santri yang kembali justru mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak saat diperahu. Tanpa mengindahkan protokol kesehatan, luhan santri dan warga ini berdesakan dalam perahu Jumat Siang. Bahkan mereka mengabaikan keamanan dan nekat meloncat dari jendela perahu untuk berpindah ke perahu kecil. Tidak ada nyadar magam membuat santri harus bertaruh nyawa tanpa pelampung. Tengah pandemi COVID-19, jumlah kondok pesantren di Kabupaten Istubondo, Jawa Timur justru tetap memilih kembali beraktivitas. Dari 10, naik apa lagi? Perahu. Sebelum ke sini diperiksa kesehatan di sana? Iya, dua hari sebelumnya. Apa katanya kesehatannya? Di sana, di pes darah sama... Emangnya ke Istubondo mau apa ini tujuhnya? Mondok. Mondok lagi? Iya. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Istubondo telah menyiapkan beberapa skenario untuk menghadapi arus balik santri. Salah satunya berkoordinasi dengan pihak pondok pesantren agar santri memiliki surat kesehatan. Kita akan memperkuat komunikasi dengan pondok pesantren agar anak-anak yang sudah dinyatakan sehat masuk ke pesantren, ini tidak tertular. Caranya bagaimana? Caranya adalah lokasi-lokasi pondok pesantren itu ada model blokir yang cukup memadai, sehingga kita harap virus itu tidak dibawa oleh pengunjung, baik itu keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya. Arus balik santri di Kabupaten Istubondo diprediksi akan terus meningkat, mengingat sejumlah pondok pesantren bersiap membuka kembali kegiatan belajar mengajar. Dari Istubondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, AI News, melaporkan.